Setelah Sivitas Akademi KUG mengeluarkan petisi bulat sumur pada Rabu 31 Januari, kini pada Kamis 1 Februari Universitas Islam Indonesia juga mengeluarkan petisi untuk Presiden Jokowi Dodo. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menilai Indonesia kini tengah mengalami darurat ke negara wanandaan dan menuntut Presiden Jokowi berhenti menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan keluarga demi memenangkan salah satu pasangan capres-capres tertentu pada pemilu nanti. Hal ini disampaikan oleh puluhan guru besar, pimpinan universitas, dan Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berkumpul di kampus mereka pada Kamisya. Petisi berjudul Indonesia Darurat Kedegarawanan dibacakan langsung oleh Rektor Universitas Islam Indonesia Fathul Wahid. Universitas Islam Indonesia menuntut Presiden Jokowi beserta aparatur pemerintah berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis. Universitas Islam Indonesia juga menuntut Presiden Jokowi berhenti menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan keluarga demi memenangkan salah satu pasangan capres-capres tertentu pada pemilu nanti. Pembacaan Presiden Jokowi itu menyatakan ketidakneutralan institusi kepresidenan dengan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihal. Perkembangan terakhir distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunik BLT oleh Presiden Jokowi-Tutut juga ditengarai syarat dengan nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon Presiden dan calon wakil Presiden tertentu. Mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan berhadap pasangan calon tertentu adalah tindakan melanggar hukum sekaligus melanggar konstitusi. Situasi di atas menjadi bukti Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawan yang bisa berhujung pada ambrutnya sistem hukum dan demokrasi. Menanggapi hal itu, Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia menyatakan satu, menyesal Presiden Jokowi-Tutut untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon Presiden, calon wakil Presiden. Presiden harus bersifat netral, adil, dan menjadi pemimpin bagi semua kelompok dan kolongan bukan untuk sebagian lombok. Dua, menuntut Presiden Jokowi-Tutut beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis. Rektor Universitas Islam Indonesia menambahkan petisi ini dibuat bukan sebagai partisan, namun murni keprihatinan atas kondisi bangsa pada dua pekan jelang pemilu. Pak Kelaryawan, Kompas TV, Yogyakarta.